Kemudian Pak TM pergi ke rumah sakit, saya melanjutkan pembicaraan dengan Bu Merti. Di situ Bu Merti menyampaikan bahwa kenapa menghubungi saya jam 1, karena jam 12 itu Pak Teddy datang ke kamar Bu Merti, ngetok kamar, menyampaikan bahwa ada masalah ini, 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 dan Bu Merti baru saat itu diceritakan, Dodi ditangkep, gini, gini, gini. Beliau meminta Bu Merti untuk menghadap Bu Sigit, Ibu Kapolri, untuk meminta bantuan terhadap masalah ini, tapi sama Bu Merti ditolak saat itu karena dengan alasan saya ini gak tahu apa-apa, saya harus minta tolong apa, nanti yang ada di sana saya ditanya macem-macem, sedangkan saya gak tahu permasalahan ini permasalahan apa. Kemudian cuma sampai di situ, di situ pun saya bingung, saya setelah pulang dari situ pun saya gak cerita, saya sampaikan ke Bu Merti, saya gak mungkin cerita ini ke orang tuanya Pak Dodi, terutama papanya. Bu Merti pun bilang, yaudah gak usah diceritain dulu, mudah-mudahan Bapak bisa nyelesaikan ini, jangan sampai ini masuk ke media, harapannya waktu itu seperti itu. Jadi saya pulang kembali sampai rumah, saya hanya cerita ke ibunya Pak Dodi, dan di situ saya cuma bilang, Bun, A-A lagi diperiksa di Polda Metro, saya cuma bilang itu, belum ada penangkapan, saya bilang bukan ditangkap, saya hanya bilang diperiksa. Kemudian besoknya saya diminta datang lagi ke rumah Bu Merti waktu itu. Maaf, sebelumnya sore Pak Dodi sudah menghubungi saya, bisa untuk menghubungi saya sekitar siang, minta dibawakan baju dan lain-lain. Di situ pertama kali saya ketemu dengan Pak Dodi. Jadi, di situ, ya Pak Dodi awalnya meminta maaf, dia sudah melakukan kesalahan, dia mau bertanggung jawab, di situ saya sampaikan juga kalau Bu Merti ini, Bapak mau bantu, saya masih bilang di situ seperti itu, Bapak mau bantu menyelesaikan dulu, mudah-mudahan ini gak membesar. Saya masih menyampaikan itu ke Pak Dodi. Intinya Pak Dodi sudah cerita semua, tapi apa yang diceritakan Pak Dodi dengan Pak Teddy itu, dengan ada yang berbeda versinya. di situ, saya jujur belum yakin dengan Pak Teddy, dan belum yakin juga dengan suami saya. Mana yang benar, ceritanya versi mana yang benar, itu saya masih bingung. yang diangkung... di situ kita akan buat bet consider kantong.